Penghujan mulai berdampak pada turunnya pasokan beras ke pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras pun mulai beranjak naik. Sementara di pasar rumput, harga beras melebihi harga ecerat. Musim penghujan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membuat pasokan beras di pasar Induk Cipinang mulai berkurang. Untuk pasokan beras hari Rabu mencapai 2.778 ton. Jumlah ini masih jauh dari rata-rata pasokan normal sebanyak 3.000 ton. Selain faktor cuaca, berkurangnya pasokan beras juga akibat belum masuknya musim panen. Alhasil harga beras pun beranjak naik. Hampir 50% ini sudah berkurang. Terutama dari Jawa Barat itu berkurang, Garut, Bandung juga itu berkurang. Normalnya Garut biasanya sekitar 10.000 sekian, sekarang sudah 11.000 sekian. Bandung biasanya normalnya juga sekitar 10.000 sampai 11.000, sekarang 11.000 sampai 12.000. Sementara di pasar rumput, Jakarta Selatan, harga beras melebihi harga eceran tertinggi yang dipatok. Sebesar 12.800 rupiah per kilogram. Paling tinggi itu 13.000. Berarti melebihi dari harga eceran tertinggi yang dipatokin pemerintah? Kan kita buat jual lagi, dari sana misalkan 12.000. Gak mungkin dong kan kalau misalnya kita kan butuh hongkos, butuh ini segala macem mas. Kalau di sananya 12.000, gak mungkin dibatnya saya jual 12.000. Kan saya butuh buat kantong, biaya segala macemnya gitu. Sejauh ini pasokan beras hasil operasi pasar pemerintah terpantau normal. Namun kualitas beras yang kurang baik membuat beras operasi pasar kurang diminati pembeli meski dijual di bawah harga eceran tertinggi 8.100 rupiah per kilogram.